Dalam beberapa waktu lampau, pemberitaan mengenai Nenek Sukiyah, asal getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sedang viral dan menjadi pembicaraan halai keramai. Wanita berusia 50 tahun itu menderita tuna rungu dan tuna netra sedari kecil. Hidup mengenaskan, sudah lama ia ditinggalkan oleh keluarganya sendirian. Ya, selama 27 tahun ia hidup sendiri tanpa bersosialisasi. Bahkan selama bertahun-tahun, Nenek Sukiyah hidup tanpa membasuh tubuhnya. Kondisi mengenaskan tampak dari rambut panjangnya dengan ukuran 2 meter yang telah menjadi rumah bagi para serangga serta tikus. Semua aktivitas Sukiyah dilakukan di dalam rumahnya yang rapuh dan sudah tidak layak huni. Begitu juga dengan buang air besar dan buang air kecil. Menurut penuturan warga, Sukiyah sempat hidup dan beraktivitas secara normal, namun saat dirinya masih berusia 10 tahun, ia mulai menutup diri dan jarang keluar rumah. Hal ini semakin bertambah parah semenjak kepergian kedua orang tuanya. Hanya itu, sang adik pun ikut meninggalkan Nenek Sukiyah seorang diri. Bak hilang di tanah bumi, tak pernah mengunjungi kakaknya. Semenjak saat itu, wanita ini mulai menjalani hari-hari suramnya. Sebelumnya, terdapat beberapa orang tetangga yang sempat membujuk Sukiyah untuk membasu tubuhnya, namun tanggapan mengejutkan dilakukan oleh Sukiyah. Ia menggigit tangan tetangganya karena tak ingin didekati oleh siapapun. Beruntung, seorang relawan bernama Ardian hadir untuk menolong Sukiyah pada 22 Januari 2020 lampau. Saat pertama masuk ke rumah Sukiyah, Ardian mengaku sempat ingin mengurungkan niat baiknya tersebut. Di dalam rumah yang ditempati, terdapat bau yang tidak sedap serta tak ada lampu yang menerangi. Sempat menolak untuk dibantu, niat Ardian yang tulus akhirnya mencairkan hati Nenek Sukiyah. Tak mudah bagi relawan tersebut untuk menolong Nenek bertubuh kurus ini. Bahkan dibutuhkan waktu 30 menit hingga akhirnya Nenek Sukiyah mau untuk diajak berkomunikasi. Hingga akhirnya, Ardian hadir membujuk Nenek Sukiyah untuk memotong rambut panjangnya. Setelah rambut 2 meternya itu dipotong, Nenek Sukiyah meminta untuk dikramasi dengan shampoo berwarna hitam. Tak hanya itu, ia bahkan meminta agar rambut di kepalanya diobati. Hal ini disinyalir karena telah ada 3 ekor ulat yang tinggal di rambutnya. Tak disangka, sebelumnya relawan berbaik hati tersebut ternyata merupakan mantan narapidana dan telah berulang kali masuk penjara. Sempat memiliki masa lalu yang kelam, hingga akhirnya kini ia telah berubah. Adrian memilih untuk bertobat dan membantu banyak orang, salah satunya Nenek Sukiyah. Atas pertolongannya, warita paruh bayah ini telah dapat tersenyum. Sekarang keadaan Bu Sukiyah lebih baik dari yang kemarin, ya jauh lebih baik, amat-amat sangat jauh. Beliau sudah bisa berjengkrama. Selain saya pun ada salah satu pengasuh yang bisa berbicara dengan dia dengan panjang. Kini, ia mendapatkan perawatan di Panti Pemulihan di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Semarang bahkan telah menjamin perawatan medis untuk Nenek Sukiyah tanpa dipungut biaya. Seandainya Bu Sukiyah nanti membutuhkan perawatan, kesehatan. Kalau dari puskesemas nanti bisa merawat jadi puskesemas. Seandainya harus di rumah sakit, rumah sakit kita yang terdekat dengan yayasan hepata ini ada di Ambarawa. Ini kita gratiskan semuanya. Pemirsa cerita-cerita seperti ini yang membuat kita masih optimis.